bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini kita dihebohkan dengan terbunuhnya ya salah seorang lulusan akademi militer tahun 1982 mantan danding ya dibunuh oleh seseorang dan ini viral dan purnawirawan TNI khususnya TNI katan darat berkumpul di Bandung dan ini kejadiannya di Bandung dan kemudian disini Pangdam Tiga Siliwangi mendatangi rumah almarhum seperti apa imponya saya bacakan dulu kawan jadi ini saya ambil dari media online nya viva.co.id ya viva militer dengan judul nah itu judulnya ya ini judulnya ini kawan ini saya perbesar sedikit ya biar kalian lebih lihat nah itu nah coba saya baca lengkapnya ya dan saat ini kasus pembunuhan Lekol Infantri Purnairawan Muhammad Mubin pun menjadi perhatian banyak pihak termasuk Satuan Purnairawan Angkatan Darat atau PPAD yang dipimpin oleh Kutua Umum Lieutenant General TNI Angkatan Darat ya secara khusus untuk memantau proses hukum pelaku yang saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Polda Jawa Barat nah ya ini ditangani oleh Polda Jawa Barat guys ada orang ya jadi disini ini Kutua PPAD nya adalah Lieutenant General TNI Purnairawan Dodi Monardo ya PPAD telah menugaskan tiga orang Purnairawan TNI Angkatan Darat secara khusus untuk memantau proses hukum pelaku yang saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Polda Jawa Barat tersebut nah itu ya jadi sudah ditangani oleh Polisi namun disini tetap diikuti perkembangannya oleh Polda Jawa Barat Nah Panglima Kodam Tiga Siliwangi Mayor General TNI Kunto Arif Iboho ya menemui keluarga almarhum Lekol Infantri Purnairawan Muhammad Mubin seorang Purnairawan TNI Angkatan Darat yang menjadi korban pembunuhan sadis di Lembang, Bandung, Jawa Barat pada hari Selasa 16 Agustus 2022 lalu Kepala Penerangan Kodam Kapil Tiga Siliwangi Polonel Infantri Arif Trihidianto mengatakan Kedatangan Panglima Tiga Siliwangi Mayor TNI Kunto Arif Iboho ke rumah duka almarhum Lekol Infantri Purnairawan Muhammad Mubin di bilangan Jalan Nyeng Seret Gang Jam Hari Astana Anyar Kota Bandung itu dilakukan dalam rangka taksia atau menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Lekol Infantri Mubin Pandang Siliwangi mendoakan almarhum semoga seluruh amal perbuatannya diterima dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT sementara untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini kata Kapil Tiga Siliwangi Kolonel Infantri Arif Trihidianto dalam keterangan resminya Jumat 19 Agustus 2022 nah terkait dengan kasus pembunuhan tersebut Lanjuk Kapendan saat ini perkara dan tersangkanya sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana diberitakan FIFA Militer sebelumnya Lekol Infantri Pernayorah Muhammad Mubin menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh HH alias Aseng pada hari Selasa 16 Agustus 2022 pagi pada saat mengantar anak bosnya berangkat ke sekolah saat itu Lekol Mubin memarkirkan mobil yang dikendarainya di depan sebuah toko karena Hendak menyeberangi anak bosnya ke sekolah taman kanak-kanak yang berada di seberan toko milik Aseng Aseng pun langsung datang dan marah-marah kepada Lekol Mubin bahkan pada saat Lekol Mubin sudah berada di dalam kenderainya dan Hendak pergi meninggalkan perkiraan mobil Aseng mantan dan dintarakan itu langsung dihujami oleh pisau sebanyak lima tusukan oleh Aseng Lekol Mubin pun sempat lari dan mencari pertolongan namun naas nyawa Lekol Mubin tidak dapat tertolong karena kehabisan darah akibat luka tusukan tersebut nah inilah kawan perbuatannya nah ini kalau saya lihat ini ya sebentar kawan ya inilah dengan mudahnya ya saya tidak tahu kenapa ini si Aseng ini kok tega membunuh orang tua seperti itu dan perlu saudara ku ketahui ya informasi dari teman-teman pernah berawan di whatsapp jadi Almar Ruhmini lulusan Akademi Bliter tahun 1982 tangkap terakhir Lekol pernah menjadi dandem ditarakan setelah beliau sudah pensiun beliau ikut jadi sopir ya untuk menjambung hidupnya jadi sopir salah satu perusahaan ya sopir pribadi perusahaan itu yang saya dapat ya dan si bos ini tidak tahu kalau Pak Muhyibin ini adalah seorang lulusan Akademi 1982 itu informasinya ya tidak ditahu sampai akhir ayatnya ya tidak tahu bahwa Pak Almarhum ini adalah seorang mantan tentara mantan perwira lulusan Akademi ya begitulah kawannya situasi tapi dalam hal ini ini harus betul-betul ditegakkan kalau tidak ramai ini ya ramai dan sudah di apa Panglima Kodam ya Majen TNI Kuntu Arief Ibo juga sudah ikut taksia Pangdam sebenarnya saya juga di WA agar ke rumah taksia tapi karena terlalu jauh dan kondisi saya juga masih belum stabil karena beberapa minggu lalu saya ada sedikit gangguannya sakit jadi belum stabil untuk jauh kemana padahal saya sudah diberitahu oleh senior senior cuma saya belum sempat di Bandung ini saja kawan mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan ya kalaupun ada keganjalan-keganjalan jadi kita di grup ya Purnayurawan itu ya banyak di situ keganjalan-keganjalan yang ditemukan di lapangan maka eh Purnayurawan yang ada di FPPI yang kutu umumnya Kolonel Pantri Purnayurawan Sugeng Waras ini langsung akan silaturahmi ke pihak Polri khususnya di Polsek ya di Bandung saya juga di WA tapi saya bilang eh saya cukup monitor dulu bang saya masih kurang stabil ya kita doakan kawan semoga Almarhum diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya serta keluarga yang ditinggalkannya tetap kuat tegar dan sabar yang jelas hukum harus ditegakkan kepada siapapun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Enkari Harga Mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!